Polisi melakukan sweeping ke lokasi terjadi pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya bos rental mobil dan tiga orang lainnya terluka hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk mencari para terduga pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan tewasnya bos rental mobil, tim gabungan dari Dirk Rimsus Polda, Jawa Tengah melakukan penyisiran dan pemeriksaan ke rumah warga. Namun dalam operasi ini, polisi belum berhasil mengamankan para terduga pelaku. Sementara menindaklanjuti adanya dugaan kecamatan Sukolilo sebagai kampung penadah kendaraan hasil curian, polisi melanjutkan operasi dengan memeriksa kelengkapan surat kendaraan di wilayah tersebut. Hasilnya ditemukan 33 motor dan 6 mobil yang tidak memiliki dokumen lengkap. Kemudian untuk menindaklanjuti adanya berita viral mengenai kecamatan Sukolilo adalah kecamatan kelompok penadahan kendaraan bermotor, berhasil kita amankan 33 unit sepeda motor dan 6 unit kendaraan roda 4. Dari penindakan yang kita lakukan, ada beberapa orang yang kita sementara lakukan pendalaman di Satreskrim, Poresta Pagi. Terima kasih telah menonton!